Bayangkan, bangun di pagi hari yang cerah di suatu tempat di Spanyol. Anda keluar, tetapi sebelum Anda berjalan lebih jauh, Anda ditangkap dan dibawa ke penjara. Oh iya, saya lupa memberitahu Anda kalau ini adalah abad ke-17. Dan Anda mengatakan dengan lantang di pasar kemarin, kalau bumi itu berputar mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya. Tinggal beberapa hari lagi, Anda akan disiksa dengan sangat pedih. oleh Inquisisi Spanyol. Dan jika Anda beruntung, kematian cepat akan Anda rasakan. Penyiksaan muncul seiring dengan peradaban kita. Di setiap era, orang telah menemukan cara baru untuk melakukan kekerasan dan memperbaiki perkembangan di masa lalu. Dalam video ini, Anda akan mengetahui penyiksaan apa yang paling tidak biasa dalam sejarah. Apa bahayanya memeluk Iron Maiden? Mengapa bambu dapat menghantui mimpi Anda? Bagaimana orang-orang disiksa pada saat Inquisisi? Dan bagaimana cara bertahan hidup jika Anda disiksa? Bayangkan sebuah sarkofagus besi ditutupi dengan paku tajam di bagian dalam. Seseorang terkunci di dalam, dalam posisi berdiri dan dia perlahan-lahan berdarah sampai mati. Itulah Iron Maiden, karya klasik Inquisisi abad pertengahan. Jadi begini, Anda dituluh sesat dan diminta untuk menanda tangani pengakuan. Tentu saja Anda menolak. Kemudian Al Gojo membuka pintu Iron Maiden dan menyuruh Anda masuk. Apa yang terjadi dengan seseorang di dalam sarkofagus? Ini bukan masalah besar. Pada awalnya, paku dapat merusak kulit sedikit. Itu saja. Tetapi setelah menghabiskan setengah jam di posisi yang sama, Anda mulai tidak tahan. Dalam beberapa jam lagi, kaki Anda akan mulai lelah dan hidung Anda kemungkinan besar akan mulai gatal. Setelah 20 jam di Iron Maiden, tanpa makanan atau air, Anda akan mulai kehilangan kesadaran karena kelelahan dan kehilangan darah. Tapi begitu Anda pingsan, Anda akan merasa sangat sakit. Ditusuk puluhan paku. Ini akan membuat Anda sadar. Tetapi tidak lama, Anda akan pingsan dan bangun dari rasa sakit lagi dan lagi. Apakah Anda sudah siap untuk mengaku? Mari kita cari tahu apa yang harus Anda lakukan untuk bertahan hidup di Iron Maiden. Tujuan Anda adalah tetap sadar selama mungkin. Seringnya, sarkofagus tidak memiliki paku di sepanjang sisinya. Cobalah untuk menyandarkan tangan Anda dengan hati-hati di dinding samping. Ini akan membantu meringankan beban kaki Anda. Tapi ingat, Anda harus bergerak secermat mungkin agar paku tidak menusuk kulit Anda. Semakin sedikit darah keluar, semakin lama Anda akan tetap sadar. Saat Anda mulai mengantuk karena kelelahan dan nembuskan nafas cepat beberapa kali. Ini akan meningkatkan detak jantung Anda dan membuat Anda lebih waspada. Menghindari kepanikan dan mengalihkan perhatian Anda dari kaki Anda yang lelah, nyanyikan sesuatu. Biar algojo bete. Kini, sejarawan percaya Iron Maiden tidak digunakan untuk penyiksaan, melainkan untuk intimidasi. Dari sudut pandang sistem inkuisisi, instrumen ini terlalu lambat. Pengakuan bisa saja tertunda selama beberapa hari. Di Iron Maiden, Anda tidak dapat meningkatkan intensitas rasa sakit saat Anda membutuhkannya. Itu terlihat cukup spektakuler di ruang penyiksaan. Hukuman penyiksaan tidak ditemukan pada abad pertengahan. Penyiksaan pada waktu itu terinspirasi oleh Tiongkok kuno. Seperti apa penyiksaan sebelum inkuisisi? Pada 200 sebelum masehi, penyiksaan dengan menggelitik pertama kali digunakan di Cina. Ternyata sangat efektif sehingga bertahan selama lebih dari 2000 tahun. Ini memiliki banyak variasi, tetapi yang paling populer terlihat seperti ini. Seseorang diikat di meja dan tumitnya dibasahi dengan larutan garam. Kemudian mereka membiarkan kambing masuk ke kamar. Hewan itu menjilati garam dari tumit orang itu dan menggelitiknya. Untuk beberapa menit pertama, ini akan terasa enak. Tapi bayangkan Anda terus digelitik selama 1 jam, 2 jam, 3 jam. Di kaki Anda ada sekitar 200 ribu ujung saraf dari iritasi konstan mereka. Bahkan sedikit sentuhan pada tumit akan menyebabkan kedutan, tawa tak terkendali, dan rasa sakit yang menyayat. Siksaan gelitik yang terlalu lama dapat menyebabkan kejang otot pernafasan. Dan Anda benar-benar akan mati lemas karena tertawa. Tetapi bagaimana cara bertahan hidup jika Anda disiksa dengan digelitik? Hal pertama dan paling sulit untuk dilakukan, melepaskan sensasi di kaki Anda. Sementara kambing menjilati garam dari tumit Anda, alihkan kesadaran Anda ke hal lain. Meditasi dapat membantu dengan itu. Tarik nafas dalam-dalam, nembuskan nafas perlahan. Lebih baik mengembuskan nafas ketika terasa geli atau sakit yang tak tertahankan. Penyiksaan lain yang tidak biasa yang sangat disukai oleh para pengembara adalah shiri. Dengan ini, para tahanan dijadikan budak yang patuh. Pertama, rambut Anda dicukur sampai benar-benar botak. Kemudian, kulit unta yang masih segar diambil dan dikenakan seperti topi. Sejauh ini, kedengarannya menjijikan, tapi masih bisa ditoleransi. Tangan Anda akan diikat ke struktur tongkat khusus yang tidak akan membiarkan Anda melepas topi ini. Anda akan ditinggalkan selama sekitar 5 hari di tengah gurun. Kulit unta saat terkena sinar matahari akan mulai mengecil dan mengencangkan tengkorak. Setelah beberapa saat, rambut di kepala akan mulai tumbuh kembali, tetapi tidak akan bisa melewati shiri dan akan tumbuh di dalam. Bagaimana cara bertahan dari siksaan ini? Suhu siang hari di gurun bisa naik hingga 47 derajat Celcius. Itu hampir 117 derajat Fahrenheit. Hal pertama yang harus dilakukan, mencoba berteduh di bayangan. Setelah Anda bersembunyi dari matahari, Anda harus menyingkirkan topi itu. Satu-satunya hak Anda di sini, fleksibilitas. Anda perlu menarik kepala ke arah lutut dan mencoba melepaskan kulit unta. Ini sebaiknya dilakukan sampai mulai mengering dan menyusut. Ada kemungkinan selamat dari siksaan shiri. Namun, para pengembara masih akan menjadikan Anda dan yang selamat sebagai budak mereka. Bagaimanapun, penyiksaan tidak selalu mampu membiarkan seseorang tertahan hidup. Saatnya memberitahu Anda tentang siksaan paling mematikan dalam sejarah. Untuk tujuan ini, mari kita kembali ke Tiongkok kuno. Tapi, kali ini bukan ke ruang bawah tanah siksaan, tapi ke rumpun bambu. Kita perlu tali untuk menggantung seseorang sejajar dengan tanah dan pisau untuk mengasah rebung. Bambu tumbuh sangat cepat, hingga 1 meter per hari. Mereka hanya menggantung Anda di atas tambalan seperti itu dan menunggu beberapa hari. Batangnya cukup kuat menembus tubuh manusia. Bambu ini yang sekarang akan menghantui mimpi Anda. Apakah ada kemungkinan bisa selamat? Dari Siksaan Bambu Kita dapat mengambil contoh dari David Blaine, seorang ilusionis Amerika. Dia tahu bagaimana menusuk bahunya tanpa konsekuensi. Jarum melewati lengan tanpa menyentuh otot dan pembuluh darah dengan pembuluh darah. Saya tidak merekomendasikan mencoba ini di rumah. Tetapi, bahkan Blaine hampir tidak bisa bertahan dari puluhan batang bambu yang tumbuh di sekitar tubuhnya. Hanya yogi India yang bisa melakukannya. Jika Anda menggerakkan dan memutar tubuh Anda sedikit sehingga bambu dapat melewati Anda pada titik-titik yang diperlukan dan pada sudut yang tepat, bambu itu akan tumbuh tanpa mengenai organ vital Anda. Menurut Anda, ini bukan siksaan yang paling menyakitkan, bukan? Ingat, saat Inquisisi mengurung seseorang di Iron Maiden, di Roma kuno, banteng tembaga digunakan sebagai gantinya. Tidak ada banyak ruang di dalamnya. Jadi, Anda harus berbaring membungkuk. Tetapi, posisi yang tidak nyaman adalah hal terakhir yang Anda pikirkan. Begitu pintu di banteng tembaga tertutup, mereka akan mulai menyalakan api di bawahnya. Satu-satunya kesempatan untuk selamat adalah dengan menendang pintu dan melarikan diri. Tetapi, melakukannya di perut banteng yang sempit dan terlalu panas tidak akan mudah. Butuh bertahun-tahun pelatihan untuk mendorongnya dengan tangan Anda. Akan lebih efektif untuk terus membanting pintu dengan kaki Anda. Anda mungkin bukan orang pertama yang dipanggang di banteng itu dan kuncinya telah rusak sebelum Anda. Beberapa tendangan dan Anda bebas. Tidak ada kasus eksekusi yang terdokumentasi dengan menanam bambu atau penyiksaan banteng tembaga yang ditemukan oleh para ilmuwan. Ini mungkin hanya legenda yang digunakan untuk mengintimidasi orang. Tetapi, siksaan berikutnya yang akan saya ceritakan kepada Anda dijelaskan secara ekstensif dalam dokumen. Bagi orang yang dihukum eksekusi oleh gajah, ini karena terlambat membayar pajak. Gajah eksekusi dilatih untuk tidak langsung membunuh seseorang. Tetapi, pertama-tama menghancurkan dan mengkoyak lengan dan kaki mereka. Di India, eksekusi semacam itu diatur sebagai pertunjukan akbar. Apakah menurut Anda ada cara untuk melepaskan diri dari kaki raksasa hewan seberat 4 ton itu? Anda dapat mencoba untuk menjaga lengan dan kaki Anda ke samping dan berguling di tanah. Tapi ada kemungkinan gajah akan menginjak Anda secara tidak sengaja. Atau Anda dapat memanggil gajah Anda dan memerintahkannya untuk menghancurkan si Algojo yang memberi perintah kepada gajah pembunuh. Tetapi, satu lagi hewan raksasa di arena tidak mungkin meningkatkan peluang Anda bertahan hidup. Tapi bayangkan bagaimana jadinya jika penyiksaan masih sering terjadi di masyarakat kontemporer. Seperti apa bentuknya? Begini saya melihatnya. Seseorang diikat dan dipaksa duduk menghadap layar besar. Dan layar menunjukkan. Katakanlah, salah satu video saya sebelumnya. Di mana saya membuat kesalahan dan menunjukkan tanggal yang salah di layar. Tahunnya 1834 Tetapi, tangan orang itu terikat dan dia tidak dapat mengoreksi saya di komentar. Kemudian, kita bisa menghidupkan pidato politisi yang dia benci. Atau menunjukkan video kekalahan tim sepak bola favoritnya. Begitu banyak alasan untuk meninggalkan komentar kebencian Anda. Tetapi, talinya terlalu kuat. Dan ya, mari kita menghormati tradisi. Seekor kambing berjalan-jalan dan sesekali menjilati tumit orang malang itu. Tawarkan ide Anda untuk penyiksaan modern di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jika tidak, Anda akan melihat bambu mengerikan itu dalam mimpi Anda nanti malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!